Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye nasional terbuka ke Kalimantan Timur. Anies dijadwalkan bertemu dengan ulama, tokoh adat, hingga menghadiri acara desak Anies. Anies juga nantinya dijadwalkan akan makan siang di Kerajaan Kutai Kartanegara. Berikut laporan rekan Arneta Butar-Butar dan Juru Kamera Robi Pratama dari Samarinda, Kalimantan Timur. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rasid Baswedan terus melanjutkan kampanye nasional terbuka yang usai debat presiden di putaran ketiga kemarin dan hari ini Anies Rasid Baswedan mengunjungi Samarinda, Kalimantan Timur. Pagi hari tadi Anies juga sudah bertemu dengan tokoh ulama dan juga bertemu dengan tokoh adat di Kalimantan Timur. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi pertemuan Anies Baswedan dengan simpatisan dan masa pendukungnya di Kalimantan Timur. Dan kita bisa saksikan di belakang saya saat ini Anies Rasid Baswedan tengah memberikan paparan terkait visi misinya jika terpilih menjadi Bipres 2024 yang ini perubahan padahun sejumlah program yang diajukan Anies Baswedan pada program kampanye hari ini merupakan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan melalui industri padat karya. Dan tadi kalau kita review sedikit terkait kampanye Anies Baswedan hari ini, tadi sebelum ke Gerahara ya di tempat saat ini saya sedang melaporkan, Anies terlebih dahulu mengunjungi pasar segiri dan berdialog bersama para warga ataupun pedagang di sana membahas terkait program dari Bansaus Plus miliknya. Dan nanti usai bertemu dengan para simpatisan di sini, nanti Anies akan bertolak untuk bertemu dengan kerajaan Kuta Kartanegara di Kedaton. Dan nantinya pada agenda terakhir hari ini Anies Baswedan akan menghadiri desak Anies. Desak Anies ini menjadi salah satu agenda yang paling ditunggu dalam giat kampanye Anies Baswedan. Dan tentunya kita terus akan memantau bagaimana jalannya kampanye Anies Baswedan di Samarinda, Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Arneta Buter-Buter, Robi, Ratama, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.